Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel halo hobi channel yang dengan setia membahas tentang dunia hobi salah satunya di dunia budidaya tanah kelinci baik teman teman di suri hari ini saya akan mengajak teman teman untuk memperlihatkan salah satu kelinci saya yang lagi meninggal supaya teman teman tidak bertanya kenapa kelinci ini meninggal dan penyebabnya apa makadar itu teman teman jangan skip video ini tonton terus hingga selesai baik teman teman di video sebelumnya saya sudah membahas tentang suka duka budidaya ternak kelinci melainkan di video kali ini saya akan menunjukkan atau memperlihatkan salah satu dukanya jika budidaya ternak kelinci makadar itu supaya teman teman mendapatkan informasi yang lebih akurat teman teman bisa simak terus supaya tidak gagal fokus dan tahu sedikit banyaknya tentang penyebab kelinci saya ini meninggal baik teman teman lanjut saja ya dari satu ekor kelinci saya ini yang meninggal teman teman ini kebetulan kelinci jenis New Zealand white warna putih kebetulan ini jantan sayang sekali ya teman teman bobotnya sudah 4,6 kilo tetapi di video sebelumnya saya sudah membahas ya supaya teman teman tidak merasa penyesalan karena itu teman teman mati hidup kita tidak tahu melainkan ada yang punya baik teman teman dari salah satu contoh kelinci yang ada di depan ini penyebabnya karena mati sebenarnya untuk kategori ini saya kurang tahu ya teman teman penyebabnya apa karena dari kasus beberapa yang sudah saya alami kasus kelinci yang di depan ini beda dia meninggal mendadak juga kasusnya beda dengan kasus penyakit atau kasus ternak kelinci saya sebelumnya yang sudah meninggal baik teman teman kalau dilihat dari sepintas badannya itu sehat badannya gemuk kalau dilihat dari kuku-kukunya kelinci ini terbebas dari sakit sekabies atau biasanya kelinci itu mudah terkena sakit kelenjar atau semacam bisul disini juga aman teman teman tidak ada yang terkena sakit bisul atau di kemaluannya biasanya sering sakit disini juga aman tidak ada terkendala melainkan yang membuat saya ganjil disini teman teman disini di bibir di bibir kelinci ini bengkak di raham juga bengkak di tenggorokan kelinci ini juga bengkak awal mula saya tidak mengetahui karena ini sakit apa saya pikir juga sehat sehat saja melainkan di hari hari setiap saya kasih makan saya lihat pakan yang saya kasih ke kelinci ini itu selalu utuh teman teman otomatis saya berpikir selama dua hari ini kelinci ini tidak mau makan dan disitu saya cari penyebabnya dan saya baru lihat sekitar bibir raham dan tenggorokan itu bengkak kalau saya simpulkan ini penyakit bisul sepertinya bukan teman teman karena setahu saya kalau penyakit bisul di badai kelinci tidak seperti ini mungkin teman teman tahu ini jenis penyakit apa dan teman teman bisa sharing tinggalkan komentar di kolom supaya bukan saya saja yang akan evaluasi melainkan teman teman se profesi salam satu hobi bisa memahami dan mendapatkan ilmu juga dan jika kalau ini sangat penting video ini teman teman juga bisa sebarluaskan supaya sedikit informasi tentang dunia kelinci semoga bisa bermanfaat untuk teman teman kita semua kembali ke cerita ini ya teman teman kalau dibilang ini penyakit gelenjar atau semacam bisul itu saya kurang yakin teman teman karena disini tidak ada puting seperti gelenjar susu melainkan ini di bibirnya itu bengkak tenggorokannya bengkak rahamnya bengkak dan warnanya biru seperti halnya contoh kalau orang digigit ular teman teman jadi seperti kena racun seperti itu ini karena faktor ini kelinci ini tidak mau makan akhirnya meninggal jika teman teman punya solusi tentang mengatasi kelinci seperti ini bisa juga tinggalkan komentar di bawah dan inilah teman teman gambaran suka duga kita jika lo pedidaya ternak kelinci salah satunya diduganya untuk teman teman yang baru merintis jangan kendor setelah melihat video ini tetap semangat dan terus evaluasi supaya hasil ternaknya terus membaik dan sehat semua dan apa yang menjadi impian menjadi kenyataan amin minyar amin baik teman teman hanya itu video singkat dari saya tentang pengertian memahami suka duga budidaya ternak kelinci semoga video singkat ini bermanfaat untuk semuanya terutama di dunia salam satu hobi dunia budidaya ternak kelinci baik teman teman sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati